Usai melakukan rapat koordinasi lintas partai, Rudy Masud mempertanyakan barometer penilaian putra daerah apakah harus suku asli, lahir di Kaltim, atau yang telah hidup lama di wilayah tersebut. Menurutnya, dalam agenda Pilgub Kaltim, sebaiknya fokus saja dengan debat ide dan konsep pembangunan Kaltim ke depan, serta pada kemampuan untuk memimpin dan membangun Kaltim. Pasalnya, sejumlah netizen di media sosial ramai-ramai menyebar isu tentang asal-usul kelahiran pasangan Rudy Masud Seno Aji. Meski Rudy Masud lahir di balik papan, namun darah Sulawesi yang mengalir di tubuhnya membuat definisi putra daerah menjadi topik yang kompleks. Jadi berkaitan dengan isu putra daerah, menurut kami sih tidak ada isu ya, berkaitan dengan putra daerah. Karena putra daerah sampai hari ini kami masih ambigu apa barometernya ukurannya putra daerah itu. Apakah dia wajib suku asli Kalimantan Timur ataukah dia harus lahir di Kalimantan Timur ataukah dia hidup sekian puluh tahun di Kalimantan Timur atau bagaimana. Nanti teman-teman wartawan bisa membantu kami menerjemahkan, menjuantahkannya apa yang dimaksud dengan putra daerah. Karena hari ini, Kalimantan Timur ini adalah ibu bota nusantara. Bukan lagi bicara tentang isu kedaerahan, tetapi adalah kita harus berbicara tentang isu nasional. Bagaimana mengurangi pengalburan, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, ekonomi kreatif, UMKM, infrastruktur kita yang hari ini bermasalah, termasuk juga berkaitan dengan digitalisasi. Nah, kira-kira begitu. Sementara itu, Irianto Lambrieh selaku ketua Harian Tim Pemenangan Rudy Seno menegaskan bahwa Kalim telah lama dikenal dengan kemajemukan budaya dan etnisnya. Isu putra daerah menurutnya, seharusnya tidak dijadikan alat politik yang dapat memecah belah masyarakat. Diskursus atau isu politik atau apapun tentang putra daerah ini bagi kita di Kalimantan Timur atau Indonesia sudah selesai. Coba diingat, ketika zaman Pak Harto jadi presiden, semua gubernur, semua bupati kepala, wali kota, kepala daerah, itu nggak ada putra daerah. Bekalti bisa-bisah berkaitan, Pak Harto ini orang asal. Kali jam nori lama, Pak Musasar. Tapi Pak Erisuparja, siapa? Sebut aja. Kalimantan Timur, saya catat khusus, kita ini sudah terbiasa hidup sebelum kemerdekaan dengan heterogenitas kemajemukan dari aspek budaya, etnis, lalu juga agama. Irianto menambahkan, bahwa masyarakat Kalim telah terbiasa hidup dalam keberagaman sejak sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, ia meminta agar istilah putra daerah tidak lagi digunakan untuk kepentingan politik. Pasangan Rudi Seno tetap berkomitmen untuk membangun Kalim dengan fokus pada pengembangan SDM dan infrastruktur. Irianto memastikan, bahwa isu kedaerahan tidak menjadi penghalang bagi pembangunan yang berkelanjutan. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.